Halo guys, welcome back to my channel kali ini aku mau mereview dan membang salah satu makanan yang lagi viral hari-hari di Surabaya apa itu? penasaran kan? nah ini dia roti pantang dan juga roti korea yang lagi viral ya roti opa jadi aku pesen keduanya ini di Sipoko Embul ya karena aku melihat gambarnya, fotonya di Instagram itu menarik banget teman-teman jadi kayak air rilisnya teman-teman lihat fotonya so aku nggak menunggu lama jadi aku langsung aja order roti bantalnya dan juga roti opanya nah kira-kira rasanya seperti apa ya apakah enak seperti gambarnya atau sebaliknya oke sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe daaaay selamat menikmati sekarang kita mau review dulu roti koreanya ya namanya roti opa oke ini kita singgirkan dulu yang roti bantal ya oke nah ini harganya cukup murah ya 35.000 tapi dapet 2 teman-teman ya 35.000 dapet 2 berarti satunya 17.500 yuk kita lihat penampakannya kita buka nah seperti ini teman-teman ini penampakannya seperti ini ini namanya roti korea kita lihat isi di dalamnya seperti apa ya ini dia wangi garlicnya terasa ya teman-teman oke langsung aja kita buka wow nah kalian bisa lihat ya jadi di tengah-tengahnya itu isinya wow keju ya keju semua this is my favorite oke langsung kita coba gimana rasanya yuk mari makan hmm hmm rotinya ini lumayan empuk ya lumayan empuk cuma ya teksturnya hmm menurut aku sih kurang kurang lembut dikit ya tapi lumayan empuk nah kemudian kejunya banyak kejunya banyak cuma dia gak lumer nih teman-teman ya dan rasa garlicnya itu terasa banget hmm enak nih ini kalau dimakan sama teh atau hmm es coklat tuh nah kopi juga bisa enak ini teman-teman hmm tapi lagi ukurannya juga lumayan besar ya gak kecil banget dan harganya juga murah 17,5 sampai segini besarnya cuma sayangnya ini kejunya menurut aku kurang lumer coba kalau bisa lumer gitu hmm pasti enak banget ini oke oke overall untuk roti koreanya atau roti opanya roti garlic cheese cukup oke lumayan enak rotinya empuk cuma memang kurang lembut dikit cheese nya banyak tebal kalian bisa lihat sendiri tapi memang dia gak lumer teksturnya dan juga rasa bawangnya terasa banget ya garlicnya terasa jadi kalian yang suka garlic wajib coba yang ini tapi kalau gak suka lebih baik gak usah ya karena ini rasa garlicnya terasa banget ya oke kita lanjut yang roti bantalnya kita sekarang mau mereview roti bantalnya nah ya aku udah pesen 2 2 macam yang pertama adalah keju original yang kedua ini mesis mocha nah langsung aja kita coba yang keju dulu ya karena saya penyuka keju oke oh ya saya lupa ini ada tulisannya disini poko e must try nyam-nyam roti bantal lumer si koko ambul oke kita coba nah jadi penampakannya kayak gini ini di plastikin lagi ya teman-teman ya nah kita keluarin nah jadi dia satu ini isinya 6 ya 6 potong wah cukup besar-besar juga nih 6 potongnya kayak kayak roti burger ya lumayan yang ini yang keju ini original harganya 42.500 segini yang satunya mesis mocha itu harganya 35.000 ya lebih murah yuk kita langsung coba unboxing unboxing wow ini dia guys wow langsung kita coba langsung kita coba ya wiii kalian bisa lihat nih guys wauw kejunya wuih mantep ya wau kejunya tebel banget banyak nih kalian bisa lihat wuuu wuuu wauw hmm yummy langsung kita makan hmm 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 enak 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 loh nih guys rotinya empuk roti bantar empuk kemudian di dalamnya ini isi kejunya melimpar waa gak pelit ya dan juga ada ini apa apa ini namanya ya kayak krim krim originalnya ini juga banyak enak banget jadi gak terlalu manis jadi gak bikin enak ya pas hmm enak hmm hmm hari ini wajib coba ya enak banget enak banget luar tepul enak terasa bejunnya itu lumer di mulut aku enak enak pasti kalian makan satu ini gak cukup karena ini bener-bener nage enak pol ini tapi kita lanjut ke yang kedua langsung aja ya supaya gak lama-lama oke, yang ini kita pinggirin dulu sekarang kita lanjut yang rasa kedua ya yaitu mesis mesis mocha mesis mocha kita langsung unboxing ini sama ya jadi rotinya warnanya coklat semua ya ini coklat temen-temen ya bukan hitam cokelat nah ini dia temen-temen yummy bau mesis sama mukanya terasa banget ya wangi ini kita langsung nah kalian bisa lihat ya kita sobek aja ini lembut banget ini saya sobeknya ini gak pakai keras-keras temen-temen nah sudah sobek sendiri ya nih kalian bisa lihat mesisnya melimpa ruang mesisnya melimpa ruang wiii dan juga mokanya juga tebel ya nah oke oke langsung gak pakai lama-lama langsung kita makan mari makan hmm oke hmm 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 enak banget ini hmm enak banget ini jadi ini krim mokanya hmm banyak tebel enak enggak seberapa manis banget wangi dan yang penting enggak bikin enak ya terus kalau dimakan tuh dia tuh enggak hmm kalau di biasanya kan kalau kita makan tartart itu kan krimnya kan bikin ngendal ya bikin enak lah di apa di atasnya hmm ini raham ya cuma yang ini nih enggak sama sekali ya jadi bener-bener enak banget enggak manis wangi dan juga enggak ngendal di langit-langit mulut ini guys hmm 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 rotinya empuk ya kalian bisa lihat ya hmm 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 ini worth it to say ya 35 ribu dapat senang gede-gede kayak burger one more bite hmm 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 overall ya guys roti bantalnya dan juga roti opalnya enak temen banget jadi kalian wajib coba recommended for me ya karena harganya juga enggak mahal-mahal banget dan juga dapatnya itu juga sesuai ya tebul banget isianya enggak pelit sama sekali ya temen-temen ya jadi silakan kalau kalian mau coba langsung aja ini ya instagramnya nah kalian bisa langsung kepoin aja instagramnya dan langsung aja pesen di kokonya ya overall yang lebih saya suka dari roti bantal atau roti opanya saya lebih cenderung suka yang ini ya roti bantalnya ini roti bantal tuh enak banget cocok dimakan anak-anak dewasa maupun orang tua karena enggak manis enggak enak jadi enak banget kalau yang roti opa roti korea ini kalau bagi yang suka kek garlic ya garlic cheese mungkin suka tapi ada beberapa orang mungkin enggak suka ya garlic cheese karena ini garlic nya terasa banget ya bener-bener garlic gitu jadi selera ya semua kembali ke selera masing-masing jadi kalian mau pesen yang mana langsung aja kepoin IG nya karena rasa roti bantalnya ini banyak banget ya teman-teman jadi saya cuma pesen 2 aja yang lainnya tuh masih banyak yang lainnya jadi kalian pilih aja sesuai selera kalian oke terima kasih thanks for watching me review dan makan roti dari si koko embul semoga bermanfaat buat kalian bagi kalian yang ngiler lihat saya mubang langsung aja pesen ya jangan lupa ya untuk like komen dan juga subscribe bye bye ya 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 Terima kasih.